Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode pertanian jadam yang dipelopori oleh Yong Sancho. Sekarang ini penggunaan pesticida kimia dan herbisida dalam pertanian terus meningkat di seluruh dunia. Karena fenomena ini, tanah dan air semakin memburuk dikarenakan terkena polusi dari hari ke hari. Para ilmuwan terkejut bahwa banyaknya residu pesticida kimia di dalam tubuh manusia. Penggunaan pesticida kimia yang berat, sekarang menjadi masalah sosial yang serius. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa residu mungkin adalah penyebab depresi pada manusia. Kesehatan manusia semakin buruk, dan kenaikan biaya pertanian kini kian mahal. Karena fenomena inilah petani di seluruh dunia mengalami peningkatan kebangkrutan dalam bertani. Ini merupakan masalah sosial yang serius. Bahkan di negara maju pun terkena dampaknya. Poin kunci dari teknik pertanian organik jadam ini adalah, dapat menghasilkan hasil panen yang tinggi, tanpa pupuk kimia, pesticida, dan dengan penggunaan mesin pertanian yang minimal. Berikut adalah beberapa teknik yang sudah dikembangkan untuk pertanian dengan biaya sangat rendah, adalah, Pertama, cara bercocok tanam dengan solusi mikroorganisme yang dapat memulihkan tanah, yang terkontaminasi bahan kimia dalam waktu singkat. Untuk pengaktifan mikroorganisme, ambil tanah kompos, bisa juga menggunakan tanah bambu, kentang rebus dan garam laut, tanpa menggunakan pemanas ataupun pompa udara. Ini merupakan cara yang sangat sederhana dan mudah. Tetapi efeknya luar biasa. Terima kasih telah menonton! Oke berikutnya, cara membuat fungisida alami yang handal. Targetnya untuk mengendalikan penyakit embun tepung dan antraknosa. Cara ini dapat mencairkan belerang yang akan meleleh pada suhu di atas 120 derajat Celcius, menjadikan belerang mencair tanpa perlu pemanasan dari luar. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah cara membuat agen pembasah ramah lingkungan, disebut juga JWA, yang paling penting untuk pestisida alami ini, yaitu sangat mudah dan tanpa pemanasan dibandingkan dengan yang sudah ada. Terima kasih telah menonton! Pestisida alami ini dapat sepenuhnya menggantikan pestisida kimia. Petani dapat dengan mudah membuatnya sendiri dan mengurangi biaya lebih dari 95 persen. Pestisida ini juga dapat dicampur dengan pestisida kimia. sehingga petani non-organik juga dapat menggunakan pestisida alami ini, dan dapat digunakan bersama dengan pestisida kimia lainnya. Sekian dulu video dari saya, video selanjutnya akan membahas tentang jadam sulfur secara detail. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam organik!